Halo teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai apa itu status K, garis miring I, garis miring tanggungan. Jadi selama ini kan kita mengetahui PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu kan namanya adalah TK, tidak kawin atau K gitu kan. TK, garis miring 0, itu berarti nggak ada tanggungan, 1, tanggungan 1, maksimal 3 ya, 3 tanggungan. Kalau wanita kan TK 0 selalu ya, kalau suami bisa K gitu. Nah, tetapi ada yang namanya PTKP K, garis miring I. Apa itu K, garis miring I? Nah, sekarang kita jelaskan dulu nih, status K, garis miring I, status K, garis miring I, itu hanya terjadi dalam satu kondisi. Oke, gue sharing deh, gue sharing biar teman-teman langsung lihat. Oke, jadi status K, garis miring I, hanya terjadi dalam satu kondisi, yaitu apa? Yaitu suami dan istri masing-masing punya NPPP sendiri dan masing-masing bekerja ya. Bisa sebagai karyawan tetap, bisa karyawan tidak tetap, bisa juga bekerja bebas. Oke, nah, masing-masing suami istri punya NPPP, masing-masing suami istri sama-sama dua-duanya punya ini nih, karyawan tetap atau tidak tetap atau pekerja bebas. Oke, di luar itu tidak berlaku. Oke, teman-teman ya, kalau suami punya NPPP sendiri, istri tidak punya NPPP, maka nggak berlaku. Oke, nah, gimana kalau dia tidak pisah harta? Oke, tetap aja teman-teman yang sama. Oke, tetap aja sama. Kalau istri sudah punya NPPP sendiri, maka status dia adalah MT atau memilih terpisah. Oke, nah, status KI ini itu dikenal sebagai PHMT atau pisah harta strip memilih terpisah. Oke, ini sama aja satu kelompok ya, pisah harta maupun memilih terpisah adalah satu kelompok yang sama. Nah, gimana dengan teman-teman yang tahun-tahun lalu sudah terlanjur KK gimana? Nah, gue suami istri nih, punya NPPP sendiri nih, kan harusnya PHMT, tetapi gue sudah terlanjur KK di centangan SPT tahunan gimana? Nah, menurut gue biarin, teman-teman ya, menurut gue biarin aja, move on aja, nggak ada masalah, teman-teman ya. Tetapi, yang sudah salah, jangan dibiarin salah ya, teman-teman ya. Kayaknya nanti takut pemeriksaan nih ya, banyak orang takut nih. Dulu gue sudah salah, kalau gue benerin sekarang, nanti gue kena pemeriksaan dong. Terus, gue mesti salah terus dong? Nggak begitu, teman-teman ya. Yang dulu sudah salah, biarkan. Oke, mudah-mudahan nggak ketahuan. Tetapi, sekarang kita menerin, setelah kita sudah sadar, kita sudah tahu mana yang benar, kita betulkan, teman-teman ya. Jangan yang salah dibiarin salah, jangan. Pertanyaan lagi, apakah akan terjadi kurang bayar ya? Bukan KPKB. Kurang bayar di SPT masing-masing? Biasanya iya, teman-teman ya. Biasanya iya. Kenapa bisa begitu? Karena PPHOP itu dihitung proporsional nanti ya. Karena PTKB akan, eh bukan PTKB, level dari PPHOP-nya naik gitu. Oke, nanti kita kasih perhitungannya ya, teman-teman ya. Contoh langsung nih, teman-teman ya. Contoh nih ya. Gaji suami 120 juta, nih contohnya. Kena level 1 PPHOP. Dipotong PPH21 dari kantor sebesar 2 juta, contohnya ya, teman-teman ya. Gaji istri 1 juta gitu. Kena level 1 dong, di orang pribadinya ya, di kantor kan. Kan kurangi PTKB dulu nih. Sehingga dipotong PPHOP-nya 1 anggap 2 juta gitu. Nah, dalam hitungan PPHMT, ingat ya teman-teman ya, namanya PPHMT. Ini di halaman induk, di halaman induknya SPT tahunan orang pribadi Anda, perlu di ini, di centang PPHMT teman-teman ya. Di halaman induk, centang PPHMT. Kemudian di halaman atasnya akan muncul tombol PPHMT, di klik PPHMT itu teman-teman ya, barulah diisi. Nah, caranya adalah digabung dahulu penghasilannya, baru dipecah. Oke, contoh, gaji suami 120, gaji istri 100 juta. Totalnya dulu dihitung nih, 220. Nah, kurangi PTKB dong. PTKB-nya itu adalah K garis miring I. Nah, ini teman-teman ya, jadi TK-nya suami diambil, TK-nya istri diambil, kemudian tambah kawin 1, udah dapet. Oke, nah ini adalah K garis miring I. Nah, kurangi PTKB, eh, dapatlah PKP ya, penghasilan yang kena pajak, yaitu ini. Total penghasilan dikurangi dengan PTKB yang K garis miring I itu. Kita hitung PPH-nya. PPH-nya ini adalah level 1, level 2 nih. Level 1 60 juta, level 2 adalah sisanya 40 juta, 500 juta. Nah, maka total PPH seharusnya itu 10 juta, guys. Oke, jadi dia sudah dipotong oleh perusahaan itu kan sekitar 4 juta tadi ya, 2 juta, 2 juta. Nah, tetapi seharusnya mereka berdua ini bayar 10 juta. Nah, maka dipecah proporsional. Nah, suami istri itu penghasilan, si suaminya penghasilan dibagi total gaji dikalikan dengan PPH yang seharusnya. Istri juga sama, gaji istri dibagi dengan total gaji dikalikan dengan penghasilan PPH seharusnya. Yang sudah dipotong adalah 2 juta, yang kurang dibayar adalah 3,5 juta. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, inilah yang harus dibayar di SPT masing-masing suami dan istri. Gitu teman-teman ya, sesimpel itu untuk perhitungan PHMT. Ini akan kena untuk kayak pekerja bebas ya, pekerja bebas, agen asuransi, kemudian karyawan. Pokoknya suami istri yang masing-masing punya MPP, kemudian dia masing-masing punya penghasilan dari pekerjaan atau pekerjaan bebas. Gitu. Jadi, bagaimana solusinya? Solusinya nih ya, solusinya adalah Jika istri adalah pegawai tetap di perusahaan, nah maka dilapor, maka NPWP istri dihapus saja ya, supaya tidak PHMT gitu. Supaya jadi kakak. Nanti penghasilan dari istri, istri ini A1-nya, formulir A1-nya dilapor sebagai PPH final di SPT suami. Beres, jadi nggak usah digabung. Tetapi jika istri adalah pekerja bebas, maka tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tetap, walaupun NPWP istri dipisah, eh digabung ya, dicabut, dihapus, tetap saja berlaku perhitungan PPH gabungan. Gitu teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman. Itu adalah definisi dari K garis miring I, kemudian garis miring tanggungannya ya. Tanggungan maksimal 3, teman-teman ya. Jadi, KI itu bukanlah sebuah PTKP yang umum. KI itu adalah gabungan dari suami istri. Jadi, kalau lu lihat PTKP itu nggak ada yang namanya K garis miring I. Yang adalah TK atau K kan. Nah, K garis miring itu hanya muncul ketika terjadinya pisah harta atau memilih terpisah dari suami istri yang masing-masing punya MPP. Oke, teman-teman. Itu aja ya, teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!